Untuk mendukung belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo selamat datang di belajar bentar. Sekarang kita akan belajar mengenai pengaturan render video pada kaden live. Jika file efek yang kalian render menggunakan hardware accelerate memiliki ukuran besar. Di sini saya memiliki 3 video yang baru saja saya render. Video tanpa nomor di sini. Ini adalah video yang saya render dengan menggunakan hardware accelerate encoder efek. Tentu saja untuk video yang tidak bergerak memiliki ukuran file 127 MB sangatlah besar. Video selanjutnya, video nomor 1 memiliki ukuran hanya 36 MB. Ini adalah video yang saya render kembali menggunakan CPU dengan format encoder efek. Dan video nomor 2 adalah video yang kembali saya render tetapi menggunakan format render dari video pertama. Hanya mengganti dari render menggunakan CPU menjadi hardware accelerate. Sekarang kita lihat apakah perbedaan ketiga video ini. Kita lihat pada properties. Di sini data rate dan total bitrate memiliki ukuran yang besar. Hampir 3000 GB per second. Video selanjutnya, memiliki data rate dan total bitrate yang sangat kecil. Yaitu hanya sekitar 700 sampai 800 KB per second. Dan video selanjutnya, video yang paling kecil ukurannya. Memiliki ukuran data rate dan total bitrate yang lebih kecil lagi. Hanya 200 sampai 400 KB per second. Jadi sekarang, jika hasil video render kalian memiliki ukuran yang besar, kalian bisa menggunakan cara berikut. Kita buka kembali. File yang sebelumnya saya gunakan. Video ini hanya memiliki durasi sekitar 6 menit. Sekarang, kita akan hapus hasil videonya. Dan kita render kembali. Di sini, ini adalah pengaturan custom video yang paling kecil. Tentu saja, sekarang saya akan kembali melakukan render menggunakan pengaturan sebelumnya. Seperti pada video tanpa nomor. Yaitu menggunakan hardware accelerate and VNC H265-ABR. Kita ganti nomornya tanpa nomor. Dan kita pilih render to file. Kita tunggu sampai proses render selesai. Sudah selesai. Sekarang, kita lihat hasilnya. Seperti yang kalian lihat di sini, file yang kita render memiliki hasil ukuran 127 MB. Kita lihat properties. Detail memiliki data rate dan total bit rate yang sangat besar. Yaitu sekitar 3000 Kbps. Sekarang, kita akan menggunakan custom render dari format MP4-H265-Effect ini. Pengaturan yang ini. Tentu saja, pengaturan ini. Kita buang. Sekarang, untuk membuat pengaturannya, di sini kita masih menggunakan pengaturan render dengan menggunakan CPU. Di sini kalian bisa melihat X65. Untuk merubah menjadi encoder hardware accelerate, kalian bisa pergi ke menyimpan pengaturan yang sekarang menjadi custom. Selanjutnya, di sini kalian berikan nama, misalkan custom. Selanjutnya, di sini kalian ubah kodecnya dari libx265 menjadi efek NVNC. Dan kalian pilih OK. Hanya seperti ini saja. Tentu saja, jika kalian menggunakan GPU AMD, kalian bisa melihat di sini. Kalian ubah menjadi kodec VAAP. Dan sekarang, kita coba render kembali. Kita tambahkan namanya menjadi nomor 1 dan render. Terjadi error. Interface encoding tidak didukung. Kita kembali ke pengaturannya. Di sini, kalian pilih edit preset. Dan kalian ganti pada bagian scanning dari interlace menjadi progressive. Pengaturan yang lain tidak perlu kalian ganti. Kalian pilih OK. Dan kita render kembali. Sudah selesai. Sekarang, kita lihat hasil file-nya. Ini hasilnya. Masih memiliki ukuran lebih daripada 100 MB. Sekarang, kita lihat kembali di sini. Kita lihat pada bagian render project. Di sini, yang membedakan adalah custom quality. Kita kembali ke pengaturan. Sekarang, kalian ganti pada bagian rate control menjadi variable bitrate. Sekarang, custom quality bisa kalian tentukan sendiri. Kembali, kita render. Kita ganti namanya. Kembali, kita render. Sudah selesai. Sekarang, kita lihat hasilnya. Dan ini adalah hasilnya. Video pertama, menggunakan hardware accelerate dari pengaturan. Hardware Accelerate Experimental Video Kedua. Dari pengaturan hardware accelerate yang menggunakan MP4 H264 Hefe. Dan video ketiga. Adalah video yang menggunakan pengaturan hardware accelerate dengan menggunakan custom quality. Sekarang, kita lihat bitrate-nya. Di sini, data rate dan total bitrate hampir 3000 KB per second. Pada video selanjutnya, masih memiliki bitrate yang sama. Dan pada video yang menggunakan variable bitrate memiliki bitrate yang kecil. Hanya sekitar 200 sampai 400 KB per second. Itu adalah cara pengaturan render video pada KDN Live. Jika file efek yang menggunakan hardware accelerate memiliki ukuran yang besar. Kita sudahi pelajaran kita. Terima kasih.